Lihat banyak warga yang akhirnya mendatangi kediaman Ibu Eni dan Tiko ya. Ada kabar kalau nantinya ini akan ditutup akses jalannya untuk keamanan dari rumah Ibu Eni dan Tiko ini benar begitu Pak? Kalau itu memang kan keputusan PRT ya, dan juga sumbang sarah dari warga sekitar. Tapi memang, bagi saya, kalau memang sudah mulai tidak kondusif, biasanya juga menyerahkan lebih baik, sudah lebih skorilkan. Karena memang setiap hari rame seperti ini ya Pak? Betul, rame sekali. Tapi sampai saat ini memang yang saya belum dapat informasi ya, warga komplain atau apa tidak, ya kan. Karena masih bisa dianggap mengkosip lah kan gitu ya. Dan ini juga sebagai bentuk informasi bahwa warga kami itu tidak seperti yang dibayangkan pada umumnya ya. Dalam hal seperti ini, warga bisa melihat secara langsung, itu kan penerimaan kami, warga ya, terhadap masyarakat yang melihat kondisi rumah Tiko ya. Memang saat ini rumah Tiko kita sterilkan, dalam artian diserilkan, karena posisinya sudah sangat bersih, ya kan. Dan dua kali, tiga kali dangkar datang ke sini, yang pertama pembersihan pertama, kemudian disinfektan lagi, kemudian datang lagi dibersihkan, karena setelah dibersihkan tahap pertama, bukannya bersih malah kotor, karena banyak keluarga yang masuk, ya kan. Akhirnya kita sepakat, termasuk Tiko juga, meminta terus sementara rumah diserilkan dulu gitu ya. Pak, ini lagi proses pemasangan pompa? Memang saya mendengar, memang hari ini kemarin ya, informasi ada pemasangan pompa, ini saya belum melihat secara langsung ya, karena saya juga baru keluar rumah, melihat situasi di rumah. Itu dari warga atau gimana Pak, untuk pemasangan dari pompa air? Informasi yang saya dapatkan, sumbang sih, dari beberapa teman-teman jelas, youtuber ya, youtuber, kemudian ada rerawan juga, yang mungkin saya nggak tahu, sapa-sapa orangnya dan warga. Kemudian juga RPS. Pak, ini lingkungan setelah ini membawa rezeki juga nih Pak, bagi pedagang-pedagang, karena kan pada kesini, pada mie ayam, pada jilat. Kalau saya sih, sepanjang itu tadi, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan, ya namanya harus cari rezeki kemana aja, silahkan saja. Karena memang komplek kami, memang terkortal ya, tetapi tidak menutup untuk pedagang keluar masuk ke sini, tidak. Jadi ya bebas aja sih sebenarnya. Yang penting, tetap bisa terawasi, gitu kan, termonitor, ya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, yang bisa mengganggu warga kami, gitu. Nah, mungkin tanggapan Bapak nih Pak, belakangan hari ini nih, ada salah satu pengusaha, yang merekdo TIKO sendiri, dengan membayar gajinya berani Rp10 juta per bulan, tangkapan Bapak nih Pak? Ya, kalau saya, fantastis ya. Ya mungkin ini adalah doanya TIKO, sekian tahun mengurus orang tuanya, tidak pandang, apa namanya, ibunya sedang kondisi seperti apa, gitu ya, dengan ikhlas, setia merelakan masa mudanya, untuk, apa namanya, merawat ibunya, gitu kan, ya mungkin ini adalah jawaban dari doa-doanya dia, doa-doa warga juga, gitu kan, yang mungkin, momen TIKO bisa, memperbaiki kehidupannya jauh lebih baik. Kalau saya, positive thinking, tinggal bagaimana TIKO menikapi, dan mau, apa namanya, menerima tawaran tersebut. Pak, cepat dengan TIKO, sekarang tadi gimana sih Pak? Sepertinya ini sedang kamu sendiri, atau gimana sih Pak sebenarnya? Ya, kalau saya ya, melihat sebagai orang pada umumnya, saya saja yang warga terdekat, ya memang cukup capek ya, damai dan capek itu lelah ya, untuk melihat kondisi lingkungan, gitu ya, kemudian merima tamu, teman-teman semua, gitu kan, pastilah TIKO juga lelah ya, ya mungkin sekarang ya, waktunya dia untuk istirahat, gitu kan, paling tidak dia menenangkan dirinya, karena kan dari kanan-kiri juga kan, ada informasi-informasi yang, apa yang dia terima ya, yang mungkin dia tidak duga pada saat ini, dan pada saat lalu, gitu kan, mungkin sekarang posisinya dia lagi healing, atau tidak apa. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax